PEMUTAHIRAN DATA PEMILI yang dibulai dari tingkat padidia pemungkutan suara PPS. Dalam menghadapi tahapan tersebut, Ketua Bauslu Provinsi Jambi, Wien Arifin, mengimbau kepada pihak KPU agar rapat peledelar rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktiahiran DPHP khususnya di wilayah Provinsi Jambi dilakukan secara terbuka dan transparan serta melibatkan seluruh unsur terkait. Ia juga meminta pihak Komisi Pemilihan Umum untuk membuka ruang akses kepada publik dan penyelenggara agar dapat mengoreksi data mereka berdasarkan nama dan alamat. Intinya adalah transparan, yang kedua adalah adanya partisipasi masyarakat secara luas untuk mengkritisi data pemilih yang nanti akan diperlindungan. Dan yang ketiga adalah KPU membuka ruang kepada penyelenggara atau kepada publik untuk mengkoreksi data pemilih by name by address. Agar pemilih, penyelenggara, kami pengawas, itu dibuka ruang untuk mengkoreksi secara terbuka data pemilih yang nanti akan diperlindungan by name by address. Tahapan pleno rekapitulasi di tingkat PPS ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus tahun 2024. Sebelum menjadi daftar pemilih sementara atau DPS di tingkat kabupaten, kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih telah menonton!